Assalamualaikum Nah ini nih bapak-bapak penjaga Keamanan lingkungan nih Selama pagar rubuh juga Shalat it juga Shalat it nanti akan dilaksanakan Di sini nih sebelah depan TPA Ini adalah lokasi TPA Yang digunakan Untuk shalat Idul Petri Di klaster Grand Valley Perumahan Serpong Garden Kisauk Bupaten Tangerang Lokasi cukup luas Al-Fatihah Terima kasih telah menonton! 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 Pertama-tama, mari kita panjatkan kejianan syukur Pada pagi hari ini, yang cerah ini Kita dapat berkumpul untuk meraksanakan Salat Idil Fitri Di hari kemenangan kita ini Padahal Urutan acara Untuk hari ini Adalah pertama mukadimah Yang kedua Kita langsung Salat Id Kira-kira mungkin 10 menit lagi sambil menunggu jamaah Yang kami harapkan jamaah yang masih ada Yang masih di jalan Untuk segera masuk ke dalam Lokasi Salat Id Untuk imam Hari ini Adalah Pak Yusuf Dan otik pada hari ini Adalah Pak Ustaz Harun Al-Fiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ingin membawa untuk niatnya Salat Idil Fitri Untuk Rokasi yang kedua Kita takbir 5 kali Sama juga diselingi dengan Subhanallah Terima kasih telah menunggu jamaah 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 Adalah Pak Ustaz Kalau cuma kwatian Urani Terima kasih telah menunggu jamaah Hai Tentu ini adalah merupakan yang luar biasa memberikan kemahiran sebuahnya di tengah-tengah sesuatu di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah rasa kemas kami takhili kita masih berada dalam pandang untuk kemahiran hari ini kita tetap berjalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami kita terus berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kediri kaum muslim Rahim wa ta'ala Saat ini di seluruh seluruh dunia umat islam merayakan hadirai Indonesia ada dua kondisi yang berbeda yang dirasakan oleh kita semuanya yang pertama adalah ada rasa bangga ada rasa maharinya dalam satu bulan yang lalu di situ lain kita juga merasa jurni karena kita berpisah dengan Ramadan bulan yang begitu agung dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya bulan yang memiliki keistimewaan di saat semua tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap kalimat berkumpayan Al-Qur'an berlibat dengan pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an Al-Qur'an terima kasih terima kasih saya terima kasih kalau Terima kasih. Terima kasih.